Pada Jumat 29 September 2023, sebuah video menjadi perbincangan hangat warga net di media sosial telegram. Pasalnya dalam video tersebut menunjukkan detik-detik penahanan salah seorang pria yang mengenakan baju berwarna hitam. Diduga sebagai agen Direkturat Intelijen Utama MOU di Sevastopol. Tampak dalam rekaman, dua petugas keamanan Rusia sigap melompat dari mobil dan langsung menangkap pria yang sebelumnya dicari-cari tersebut. Tahanan itu kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Disebutkan dalam keterangan unggahan, pria yang ditahan ini dituntut dengan pasal pengkhianatan. Memasuki hari ke-583, Rusia melaporkan secara total 480 pesawat Ukraina dan 250 helikopter. 7.217 kendaraan udara tak berawak. 438 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 330 Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Jauh kemudian pula dan semisat yang dipercaya. Gali menarik. Jangan lupa untuk lupa untuk mengetuk kembali. Jangan lupa untuk mengetukkan about tunasnya dan mengetukkan kembali. Jangan lupa untuk mengetukkan bahagiannya yang terlibat untuk anak 3 sisi. Tapi saya mempunyai jalan-jalan, dan saya sudah menarik.